Yesus yang mereka rasa sangat luar biasa itu dalam satu jam ke depan ini akan kelihatan tidak berdaya. Dalam satu jam kehidupan mereka yang aman-aman tadi dan bisa tidur itu akan berubah menjadi sesuatu yang berat. Dan karena itu Tuhan bilang berdoa lah supaya kamu jangan jatuh dalam pencobaan. Ini berat, roh penurut. Saya tahu roh penurut dia bilang, tapi daging kamu lemah untuk menangguh ini. Kau kuatkan, bisa aku lemah, kau menopang, bisa aku merasa gagal. Di kesempatan di malam hari ini, tema kita adalah di Taman Getsemani. Dan karena itu saya ajak kita merenungkan bagian pembacaan ini menurut Injil Matius pasal 26 ayat 36 sampai ayat yang ke-46. Injil Matius pasal 26 ayat 36 sampai ayat yang ke-46, Firman Tuhan berkata di Taman Getsemani. Maka sampailah Yesus bersama-sama murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Lalu ia berkata kepada murid-muridnya, duduklah di sini, sementara aku pergi ke sana untuk berdoa. Dan ia membawa Petrus dan kedua anak Sebedeus sertanya. Maka mulailah ia merasa sedih dan gentar. Lalu katanya kepada mereka, hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku. Maka ia maju sedikit. Lalu sujud dan berdoa katanya, Ya Bapakku, Jikalau sekiranya mungkin biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki. Melainkan seperti yang engkau kehendaki. Setelah itu ia kembali kepada murid-muridnya itu. Dan mendapati mereka sedang tidur. Dan ia berkata kepada Petrus, Tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga satu jam dengan aku? Berjaga-jagalah dan berdoalah. Supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Ruh memang penurut. Tetapi daging lembah. Lalu ia pergi untuk kedua kalinya dan berdoa katanya. Ya Bapakku, Jikalau cawan ini tidak mungkin lalu, Kecuali apabila aku meminumnya, Jadilah kehendakmu. Dan ketika ia kembali pula. Ia mendapati mereka sedang tidur. Sebab mata mereka sudah berat. Ia membiarkan mereka di situ. Lalu pergi dan berdoa untuk ketiga kalinya. Dan mengucapkan doa yang itu juga. Sesudah itu ia datang kepada murid-muridnya dan berkata kepada mereka, Tidurlah sekarang dan istirahatlah. Lihat saatnya sudah tiba. Bahwa anak manusia diserahkan ke tangan orang-orang berdosa. Bangunlah. Marilah kita pergi. Dia yang menyerahkan aku sudah dekat. Demikian firman Tuhan. Berbahagia setiap orang yang mendengar firman. Memelihara dan melakukan di dalam hidup setiap hari. Salam. Saudara-saudara tema kita hari ini adalah di Taman Getsemani. Saya mulai dari sebuah pertanyaan ketika tema itu disebutkan atau ketika saya bilang di Taman Getsemani. Apa yang saudara pikirkan? Apa yang saudara ingat? Apalagi ini sebuah kisah tua tentang Yesus yang berdoa. Bahkan tetes-tetes keringatnya seperti darah yang meleleh. Saudara. Saya ajak kita untuk memahami bahwa ketika bicara tentang Taman Getsemani. Kita bicara tentang awal dari penderitaan itu. Sekarang penderitaan itu harus dimulai. Tuhan janji kepada bangsa Israel. Diangkat menjadi anak. Keluar dari tanah perbudakan. Masuk tanah terjanji. Dan yang terakhir adalah pendebusan. Pendebusan akan dilakukan di masa Yesus ini. Yesus harus melakukan ini dan ini sangat berat. Tuhan. Kalau boleh cawan ini lalu daripada aku. Bicara cawan ini janji yang tadi. Kalau boleh yang terakhir ini. Yang pendebusan ini lalu. Karena ini terlalu berat. Saya akan disobek-sobek ini. Dan akan mati. Bukan karena saya. Tapi karena orang baik. Ini berat. Pada saat yang sama. Saya punya kuasa untuk melawan semua itu. Saya punya kuasa. Ini berat. Kalau kita diperhadapkan pada sesuatu yang berat. Tapi punya kuasa untuk menyelesaikan. Atau maaf. Ditempatkan pada sebuah pergumulan yang berat. Tapi tidak berdaya untuk melawan. Terpaksa harus pasra. Tapi Yesus punya kuasa. Bisa menyelesaikan itu. Dan dia bilang sekarang Tuhan. Kalau boleh lalu daripada aku. Tapi Tuhan jangan kehendak. Kehendak mulai yang jadi. Doa yang kedua dia bilang. Walaupun kurang lebih sama. Tapi dia lebih mengarahkan begini. Tuhan. Sekiranya kalau memang ini tidak bisa berlalu. Biarlah kehendakmu yang jadi. Saudara. Ini belum ditangkap. Ini belum ada penyiksaan. Tapi penderitaan batin dimulai disitu. Di hadapan murid-muridnya yang tadi-tadinya Petrus pernah berkata. Aku akan mati bersama-sama dengan kamu. Tuhan Yesus tahu dia tidak kuat. Beberapa saat lagi dia akan menyangkali Yesus. Bahkan sekedar permintaan untuk duduk bersama-sama. Berjaga-jaga dengan Yesus. Beberapa saat. Mereka tidak mampu. Itu terjadi di Getseman. Saya sebut dia sebagai tempat dimana awal penderitaan itu dimulai. Apa untungnya bagi kita? Apa pentingnya bagi kita? Kepada saudara-saudara saya ingin katakan. Dan bagi saya juga saya ingin bilang begini. Saudara. Karena kita lah Tuhan menderita. Dia bahkan nanti mati karena kita. Penebusan itu akan dilaksanakan untuk saya. Dan untuk saudara. Di taman itu nanti dia ditangkap. Di taman itu seseorang yang menyebut dirinya sebagai murid. Akan datang dan menyerahkan dia. Ini Getseman. Saudara bisa bayangkan. Kalau satu persatu yang dekat-dekat dengan kita mulai jauh. Saudara. Seberapa beratnya ini. Pembacaan tadi melukiskan. Dia sedih. Dan gentar sekali. Seperti mau mati rasanya. Saya bicara ini dan orang bilang begini. Pak Pendeta. Kan katanya dia Tuhan. Kenapa dia sesidi itu? Kenapa dia takut seperti itu? Alkitab ini firman Allah. Dan Alkitab ini akan dirobek-robek. Isinya akan tetap. Tapi keadaan fisiknya akan dirobek-robek. Kira-kira itu yang akan terjadi. Allah di dalam dia tetap. Tapi kemanusiaannya akan dihancurkan di situ. Sebuah penderitaan yang sangat-sangat sempurna. Tidak akan ada manusia bertahan berhadapan itu. Apalagi kalau mengikuti satu persatu dalam tahap-tahap penderitaan itu sampai mati. Lalu apa yang dilakukan oleh murid-muridnya? Murid-murid dipisah. Mereka sampai di taman itu tapi Tuhan bawa Petrus, Jakobus, dan Yohanes. Mereka naik sedikit. Lebih jauh. Tapi sama. Murid-murid ini tidak mampu bertahan. Mata mereka sudah berat. Mereka mau tidur. Tidak sanggupkah kamu berjaga-jaga walaupun sejam dengan aku. Memang mereka mau tidur. Mereka sudah berat. Dan mereka rasa aman-aman saja. Nanti ketika Tuhan Yesus bila begini. Tidurlah. Istirahatlah sekarang. Karena mereka sudah datang. Nah itu dong tidak bisa tidur lagi. Tadi kan aman tidak ada masalah. Waktu prajurit-prajurit mulai mendekat itulah masalah mereka. Saudara tahu orang kalau masalah nanti tidak bisa tidur. Gejolak mulai muncul di sini. Tadi aman. Masalah datang kita mulai tidak bisa tidur. Jadi kalau ada yang tidak bisa tidur ini. Tolong cek baik-baik. Saudara ada masalah. Karena Tuhan sebenarnya sudah siap untuk kita tidur malam. Tapi kok Pak Pendeta saya putar-putar saya tidak bisa tidur. Nah. Di taman itu kisah tentang penderitaan. Semua orang sudah tahu dari tiap waktu tentang itu. Tapi saya ingin bawa kita saudara untuk paham begini. Belajar dari apa yang Tuhan Yesus alami di Gecemani. Seringkali saya dan saudara juga ada pada sebuah kondisi di mana kita ingin mengatakan seperti mau mati rasanya. Tidak bisa Tuhan ini membuat saya tidak mungkin, tidak bisa saya malu, saya susah, saya tidak mungkin bangkit lagi. Harus tambah satu. Kenapa Tuhan izinkan itu hal terjadi. Jawabannya ada pada doa yang Tuhan Yesus bilang. Tapi Tuhan jadilah menurut kehendakmu. Ada kehendak apa di tengah-tengah situasi yang membuat saya mau mati rasanya. Ada kehendak Tuhan apa di situ. Biarlah dalam kondisi yang berat ini saya memahami apakah kehendak Tuhan di situ. Kondisi ini sangat berat Tuhan. Tapi biarkanlah saya mengerti apa maksud Tuhan di situ. Itu yang ingin saya sampaikan bagi kita. Kenapa hari-hari hidup ini berat untuk kita lalu. Kita belajar lagi saudara. Ternyata tidak ada sebuah situasi aman yang abadi. Hari ini kita mungkin aman. Bisa tidurnya nyat. Bisa makan enak. Belum tentu besok. Jam ini kita mungkin aman. Belum tentu jam sebentar. Tuhan Yesus bilang. Tidak sanggupkah kamu berjaga-jaga satu jam. Karena dalam kurun waktu kurang lebih satu jam. Ada sebuah perubahan besar di situ. Perubahan yang sangat besar dan sangat menggetarkan hati mereka. Yesus yang mereka rasa sangat luar biasa itu. Dalam satu jam ke depan ini akan kelihatan tidak berdaya. Dalam satu jam kehidupan mereka yang aman-aman tadi dan bisa tidur itu akan berubah menjadi sesuatu yang berat. Dan karena itu Tuhan bilang. Berdo'alah supaya kamu jangan jatuh dalam pencobaan. Ini berat. Roh penurut. Saya tahu roh penurut dia bilang. Tapi daging kamu lemah untuk menanggung. Dia kasih sekaligus jalan keluar. Berdo'alah. Berdo'alah. Tidak ada cara lain. Berdo'alah. 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 Tidak ada rencanamu di sini. Tapi Tuhan tahu ini berat sekali. Itu berdo'a. Roh penurut tapi daging kita lemah. Saudara. Merenungkan bagian ini saudara-saudara. Memang kita butuh masuk dalam sekali. Dalam sebuah kondisi gelap di taman itu setelah perayaan makan sama-sama dengan para murid. Dan mereka pergi ke situ. Untuk menyaksikan bagaimana Tuhan Yesus akan memulai penderitaannya. Tapi masuk dalam penderitaan itu apa yang Tuhan Yesus lakukan? Berdo'a. Berdo'a. Kasih tinggal semua hal yang menjadi kekuatan kita dan lakukan satu hal ini. Berdo'a. Dia harus menjadi kekuatan bagi kita untuk melewati semua. Yang kita katakan seperti mau mati rasanya. Saudara. Biarlah itu menjadi sesuatu yang baik bagi saya dan saudara. Karena keadaan di taman Getsemani. Di Getsemani. Tempat Tuhan. Memulai penderitaannya. Bukan sekedar fisik yang di luar. Tapi kemelut di dalam diri. Saudara tahu. Masalah kita dalam manusia ini. Hal-hal yang sakit di luar itu kadang-kadang orang masih bisa tahan. Tapi sakit di dalam itu berat. Kita kena satu masalah di luar. Jangan panjang-panjang. Daripada kita sendiri saya pakai contoh yang ringan-ringan. Kita pemuka ada mulus-mulus tiba-tiba ada jerawat di sini. Saudara pikir itu jerawat saja. Tidak. Banyak orang yang rusak di sini. Aduh nanti orang lihat masalah kita tua-tua begini jerawat lagi. Kita coba pencet begini. Dia pun sakitkan kecil. Yang lebih sakit itu di sini. Jadi persoalan di luar itu sebenarnya teratasi kecil saja. Ini nih. Apalagi ketika saudara berjumpa dengan masalah. Saudara pikir bagaimana menyembunyikan ini masalah. Bagaimana nanti kalau orang tahu. Bagaimana-bagaimana itu yang menghancurkan kita pun isi hati. Tidak ada cara lain. Berinti sudah menyembunyikan itu. Dan berdoa lah. Berdoa di sini. Yesus pembendirian paling berat sudah. Tapi saudara tahu. Luka yang di luar sembuh. Kalau kita alami sebuah luka. Yang luka di luar sembuh. Yang ini belum tentu sembuh. Karena itu sekarang Tuhan mau bawa kita masuk ke kedalaman sini. Supaya kalau bapak ibu dan saya kita punya masalah. Jangan bermain dia di luar. Di luka-luka yang pasti bisa sembuh. Dia harus masuk sampai di dalam. Karena ada banyak orang lukanya sembuh. Tapi kedalaman jiwanya tidak sembuh. Dia tidak dipulihkan. Roh penurut. Ini daging lemah. Ini daging lemah. Ini akan nanti luka sembuh. Luka sembuh. Tapi di dalam sini. Mari kita masuk semua di dalam hati. Tuhan memberkati kita. Mari kita tunduk kepala kita berdoa. Ya Tuhan terima kasih untuk firman. Kami mungkin punya luka batin. Kami punya masalah yang justru lebih kami gumuli pada apa yang kami simpan dan kami sembunyikan di dalam hati. Kami tidak mungkin sama seperti Tuhan Yesus yang mau berkorban bagi kami Tuhan. Tapi pelajaran firman ini menolong kami. Untuk menyadari. Untuk menyadari sesuatu yang penting untuk penyembuhan. Tuhan. Kami berdoa. Kami berdoa kepadamu. Kuatkanlah kami supaya kami bisa menyelesaikannya di dalam doa. Tolonglah kami Tuhan. Tolonglah kami Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.